Oke pagi Sobat Well Kembali lagi berjumpa dengan kami Well Communication Toko Radio Aviation and Marine Navigation Oke di pagi hari ini Kembali lagi saya mereview untuk Garmin A-TRAX 10 Seperti yang ada di hadapan layar HP Sobat Well Semua Di depan saya ini ada Garmin A-TRAX 10 Ini adalah GPS untuk Survei atau untuk mencari ikan Untuk unitnya Ini adalah garansi TAM Garansi TAM ya Ini masih segel semua Oke masih segel semua Nah ini untuk Sobat Well ya Kalau misalkan mau beli Garmin Dipastikan barangnya garansi resmi dari TAM Seperti ini Kalau garansi resmi Itu dia masih full segel Dan ada keterangan TAM Oke langsung aja tanpa berlama-lama ya Kita akan coba Nyalakan Kita coba satu dulu Untuk menyalakan unitnya Fitur-fiturnya seperti apa Nanti kita akan cobakan langsung ya Oke untuk Sekedar Pemberitahuan ini Unitnya ya Ini bisa menyimpan sampai seribu titik koordinat ya Jadi Sobat Well Kalau misalkan mau mancing Unit ini sudah dibekali dengan karya kalkulasi Ini ada area kalkulasi dan unit ini sudah support GLONASS ya Jadi sudah support GLONASS dan sudah bisa untuk area kalkulasi area Ini saya buka dulu segelnya ya Ini khusus untuk subscriber Well Communication Kita bukakan segelnya langsung ya Tanpa berlama-lama kita akan tes unitnya Untuk bawaannya sendiri ada manual book Ada kabel USB Dan tentunya ada unit Atrex 10 Oke satu lagi ini ada Garansi Kartu garansi TAM Oke kita akan coba nyala Seperti biasa Baterai A2 Baterai A2 Isinya 2 Jadi unit ini masih hitam putih ya Sobat Well ya Masih hitam putih Dia belum support untuk kompas Nah untuk awalnya ini ada pilihan menu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Thailand Kita pilih yang Bahasa Indonesia Nah tampilannya seperti ini Sobat Well Ini ada peta, Ada mau kemana, Ada mau buat titik, Setup, Geocache ya Ada disini semua Cuman saya jelaskan secara garis besar aja Kita masuk ke peta dulu Ini loadingnya masih di daerah, Di wilayah negara Thailand ya Tombol kiri, Ini ada plus dan min Ini untuk ngezoomnya yang bawah Ya itu ada keterangan berapa 1,2 kilo ini untuk zoomnya Ini untuk zoom outnya disini Oke Untuk buat titik ya Buat koordinat Ini ada dua cara Satunya masuk ke menu buat titik disini Atau shortcutnya Dari menu peta Kita langsung tekan enter tahan disini Enter tahan Nah ini sudah muncul angka koordinatnya Kalau mau ngerubah nama Masuk kesini Misalkan mau kasih nama apa disini Misalkan saya kasih nama Abba Oke Kalau sudah selesai Nah kalau sudah tekan selesai Nah untuk melihat titik koordinat yang tersimpan Maksudnya kesini Mau kemana Enter Titik Nah ini muncul ya Abba Tekan enter Pergi Dia akan nunjukkan garisnya Atau jaraknya berapa kilo dari lokasi kita Oke itu yang pertama ya Untuk yang kedua Kalau misalkan saya punya lahan Saya ingin tahu berapa luasannya Tinggal masuk ke Kalkulasi area Enter Area kalkulasi enter Pilih mulai Mulai Nah dia masih cari satelit dulu ya Jadi Ini kalau untuk kalkulasi area Ini caranya tinggal masuk ke Menu Area calculation ya Area calculation enter Nah nanti kita tekan mulai Setelah itu kita jalan aja Kita jalan Berapa wilayahnya Kalau sudah tekan stop Nah nanti disini akan muncul Luasan arealnya berapa Karena ini masih di dalam ruangan Jadi dia tidak bisa digunakan Untuk area kalkulasi Oke mungkin fiturnya Cuman itu aja Sobat belah Karena ini yang NETREX 10 Ini yang basic sekali Ini gak ada peta Gak ada kompas Ini hanya bisa Untuk bikin koordinat Dan area calculation Oke Untuk lebih jelasnya Mungkin Sobat belah Bisa langsung datang aja Ke toko Nanti kita akan jelaskan Secara detail Cara penggunaannya Cara transfer unitnya Ke PC Untuk di print datanya Itu akan bisa kita Training sekalian Barangkali yang ada Di Surabaya Bisa langsung datang Di toko ya Di Meratang Minangun 83 Surabaya Atau di Perak Timur 94 Oke selamat pagi Sobat bel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton